Terima kasih pemerintah dan masyarakat bersama kami di iNews Pagi. Nah pemerintah kelompok pecinta dan pemain angklung di Washington DC, Amerika Serikat. Host of Angklung menggelar konser pertama di Amerika Serikat dengan menghadirkan berbagai kelompok masyarakat dan bintang tamu dari tanah air. Lalu apa kira-kira pendapat warga Amerika Serikat tentang pertunjukan budaya Nusantara ini? Kita simak you liputannya berikut ini. Anak-anak keturunan Indonesia umur 6 hingga 12 tahun yang baru pertama kali main angklung berbagi panggung dengan siswa-siswi Reed Temple Christian Academy yang sudah tiga tahun menekuni instrumen bambu ini, mengalunkan America the Beautiful, membuka pulau konser angklung pertama di Amerika Serikat. Angklung itu alat musik yang bisa main lagu apa aja. Pertama-tama kita pikir ini bakal kejualan gak ya? Dari minggu pertama, kedua, ketiga saat penjualan belum terlalu kelihatan banyak. Begitu minggu keempat tiba-tiba permintaan banyak banget terus sold out. Sampai kita juga banyak terima dari orang Amerika yang mereka email, minta ingin datang. Karena mereka tertarik satu angklung, kedua karena dia disebut Intangible Cultural Heritage by UNESCO itu. Tahun 2010, UNESCO menetapkan angklung sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Warisan budaya lisan dan non-benda yang harus dilestarikan. Inilah yang mendorong House of Angklung, perkumpulan pecinta angklung di Washington DC, penggelar konser yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia. Berkolaborasi dengan sejumlah kelompok budaya di Washington DC, Seperti trio Batak, Matuari, Rumah Gadang, Orkes Keroncong Rumput, Senang sekali, Semua main bersama, Alus. Ini sangat menyenangkan, dan semua orang yang benar-benar bekerja sebagai komunitas, dan benar-benar bekerja sebagai grup. Dan kelompok tari Banjar Bali. Tapi aku benar-benar berfikir tentang tancer Balinese, dan pergerakan, dan keadaan dari mana itu datang, dan ekspresi facial dengan itu. Jadi, ketika aku pulang, aku ingin melihat online, untuk mengetahui mana sejarah itu dari itu. Itu sangat menarik. Warga yang sudah lama tidak mudik ke Indonesia terhibur, dengan kehadiran penyanyi seperti Shakila, yang kini bermukim di Amerika, juga Elva Singers, yang merupakan sebuah kejutan. Yang pasti sih seru ya, karena kan ternyata nyanyi diiring angklung itu juga seru, tapi kan ada keterbatasan, ternyata nggak juga. Nyanyi lagu apa aja bisa dengan angklung, gitu. Jadi, untuk ibu-ibu yang tadi main angklung itu salut banget, hebat pasti kerja kelas mereka, gitu. House of Angklung juga punya misi membudayakan kecintaan pada angklung sejak dini, dengan program outreach, Angklung Goes to School, yang sudah berlangsung sejak 2011. You learn a lot about music in different ways that you can play the angklung. We also learned about a different culture for the first time. Umumnya orang menikmati angklung karena tiga komponen yang dianutnya, kerjasama, saling menghormati, dan harmoni dalam komunitas. I like that you get to play with all your friends, and you need more than one person to play it. Yang jelas dalam angklung, semua sama-sama senang. Dari Silver Spring, Maryland, Aryat Nebudianto, dan Stella Now, VOA. Get on the beach!